Halo, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi video tutorial tentang bagaimana memberikan ukuran dimensi pada gambar 3 dimensi di AutoCAD. Yang pertama, ini adalah bidang AutoCAD kita. Bidang AutoCAD kita, kemudian pada bidang ini akan saya gambar bangun 3 dimensi sederhana, berupa balok atau box dengan ukuran tertentu. Pertama adalah, saya hilangkan dulu grid-nya dengan menekan F7. Grid-nya saya hilangkan, kemudian baru saya gambar rectangle dengan ukuran tertentu. Dalam hal ini, saya gambar ukuran box 10 x 8. Ini box saya ukuran 10 x 8 pada bidang AutoCAD. View top, kemudian view-nya dari top, saya atur ke dalam view isometri, SW isometri, atau NE isometri, atau SE isometri, atau mana yang kita inginkan. Dalam hal ini, saya pakai SW isometri. Kemudian rectangle yang terbentuk, ini akan saya extrude, akan saya bentuk menjadi bangun 3 dimensi, dengan extrude, perintah extrude. Kemudian saya extrude ke atas setinggi mungkin 6 satuan. 6 satuan, kemudian setelah itu baru saya ingin memberi ukurannya. Nah, untuk memberi ukuran, ukuran dimensi pada bidang 3 dimensi AutoCAD itu tidak seperti pada bidang 2 dimensi. Yaitu tinggal kita klik dimensi linier, kemudian kita taruh di titik-titik yang mau kita ukur, kemudian kita tarik ke belakang, atau ke bagian depannya, atau ke bagian mana yang kita ingin menempatkan ukuran dimensi, selesai. Nah, dalam hal ini kita harus atur UCS-nya dulu. Nah, prinsipnya adalah, jika saya ingin memberikan ukuran dimensi pada garis ini, misalnya pada garis panjangnya dari bidang, maka sumbu X harus berada pada garis arah ukurnya. Jadi dari titik sini ke titik sini, ini arah ukurnya kita ke arah sana, sumbu X, kemudian sumbu Y-nya adalah arah pandangan. Arah pandangan. Kalau saya ingin posisi ukuran dimensinya terlihat, seolah-olah kita berdiri di sini, kemudian kita memandang ke sana, maka arah pandangnya adalah ini, dari depan ke belakang. Otomatis kita harus mendefinisikan UCS, user koordinat sistemnya, ini adalah sumbu X, kemudian sumbu Y-nya ke belakang. Kalau kita lihat di sini UCS, ini sudah sesuai, X ke arah sana, kemudian Y ke arah belakang. Y ke arah belakang. Jadi sudah sesuai, kita tidak perlu merubah ini dulu, sementara kita bisa langsung memberikan dimensi pada arah panjang, linear. Dimension, linear, setelah itu saya klik, titik yang akan diukur, dari ujung ke ujung, kemudian saya taruh di sini. Terlihat bahwa, persis seperti yang saya inginkan. Jadi, saya berdiri di sini, kemudian melihat ukurannya dalam ke arah sini tulisannya, ke arah kanan. Setelah itu, saya ingin memberi ukuran pada dimensi lebarnya. Dimensi lebar itu dari sini ke sini. Dimensi lebar dari sini ke sini. Nah, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk memberi ukuran, kita harus tahu, kita harus tentukan dulu arah ukurannya ke mana. Arah ukurannya ke mana. Kalau ingin mengukur lebar, dari sini ke sini arahnya. Jadi, X-nya adalah ke sini. Kemudian, Y-nya adalah sudut arah pandangnya. Saya ingin melihat tulisan dari arah pandang sini ke arah sana. Jadi, ini saya dimensikan sebagai X. Kemudian, Y-nya ke arah belakang. Dari samping kiri ke samping kanan. Kalau kita lihat di sini, X-nya masih di sini. Jadi, X-nya masih di sini, kemudian Y-nya di sini. Nah, ini harus kita ubah. Cara mengubahnya adalah saya klik UCS. Enter. Kemudian, saya tempatkan di titiknya di sini. X adalah arah ukur. Ini arah ukur. Y adalah arah pandang. Nah, ini sudah sesuai dengan X ke arah sini. Kemudian, Y ke arah sana. Sesuai dengan skenario letak posisi dimensi saya. Kemudian, setelah itu baru saya berikan ukurannya. Ini linier. Klik. Di titik sini. Kemudian, taruh di sini. Kira-kira di sini. Persis seperti yang saya inginkan. Jadi, tulisannya. Angka 10-nya sejajar dengan arah garis ukurnya. Angka 8-nya sejajar dengan arah garis ukurnya. Kemudian, yang ketiga adalah saya ingin memberikan ukuran pada ketinggiannya. Pada ketinggiannya, saya ingin memberi ukuran di arah ketinggian. Otomatis, saya atur dulu UCS-nya. UCS-nya kita ubah lagi. Arah ukur saya dari titik sini ke arah atas. Kemudian, saya memandangnya ke arah belakang. Dari depan ke belakang. Otomatis, ini adalah arah X. Kemudian, ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y ke arah belakang. Saya atur UCS. Kemudian, saya tempatkan di titiknya. Saya tempatkan di sini. Kemudian, saya definisikan ini sebagai sumbu X. Kemudian, Y-nya saya definisikan ke arah sini. Sebagai arah pandangan saya. Kemudian, setelah selesai, sesuai dengan skenario X ke atas, Y ke arah belakang. Maka, saya lakukan pendimensian linier. Saya klik ke sini. Saya klik di sini. Kemudian, saya tarik ke belakang. Nah, sekarang persis seperti yang saya inginkan. Ini ada di sejajar garis ukurnya. Sejajar garis ukurnya. Sejajar garis ukurnya. Nah, setelah itu baru saya atur. Atur, atur ukuran dimensinya. Format dimensinya. Saya atur. Saya format dimensi. Dimensi style. Kemudian, modified. Saya atur. Text-nya ukuran. Huruf-nya tertentu. Misalnya, time new roman. Saya ambil time new roman. Apply. Close. Kemudian, primary unit-nya. Saya tidak mau 4 angka di belakang koma. Saya ingin 2 angka di belakang koma. Kemudian, simbol. Ini pengaturan tanda panahnya ini. Saya biarkan tetap. Kemudian, line-nya saya atur. Ini terlalu panjang. Garis panjangnya saya atur. Mungkin 0,3. Di sini, 0,3. Kemudian, ini, peaks, extension line-nya. Saya pakai 0,3 juga. Kemudian, saya klik. Oke. Close. Nah, sekarang seperti yang saya inginkan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video tutorial saya selanjutnya. Selamat menikmati.